Hinaklana, Bab 131, Rahasia Gilim dan Kekonyolan Put Kei Hwasyu Ketika mengucapkan kata-katanya tadi, Leng Houtiong memang tidak pernah berpikir panjang Setelah ditanya balik oleh si nenek barulah ia berpikir mengapa diri sendiri bisa menarik kesimpulan demikian Tapi ia lantas menjengek, Hektometer, sudah tentu aku tahu, sudah sejak tadi aku tahu Namun dalam hati sebenarnya ia bertanya-tanya kepada diri sendiri, ya, dari mana aku mendapat tahu hal itu? Oh, ya, tentu disebabkan pelakat yang dia gantungkan di leher Put Kei Hwasyu itu Pada pelakat itu tertulis juduhan kepada Put Kei sebagai manusia paling tak berperasaan, orang yang paling doyan perempuan Soal ini, selain Put Kei sendiri di dunia ini hanya istrinya saja yang tahu, lain tidak Karena pikiran demikian, segera Leng Houtiong berseru pula, Hektometer Justru kau sendiri masih selalu terkenang kepada manusia yang tidak berperasaan, orang yang paling doyan perempuan sebagai Put Kei Kalau tidak, waktu dia gantung diri hendak cari mampus, kenapa kau potong tali gantungannya? Dia mau menggorok leher sendiri, kenapakah sembunyikan pisaunya? Huh, manusia yang tak berperasaan, orang yang paling suka main perempuan begitu, biarkan dia mampus saja Buat apa kau urus lagi Hektometer, kalau dia mampus secara begitu cepat dan enak, kan terlalu mudah bagi dia, jengek si nenek Ya, aku tahu, dia harus diperas dulu tenaga dan pikirannya, biarkan dia kebuakan setengah mati mencari dari ujung sini ke pojok sana, dari utara mencari ke selatan Selama berpuluh tahun dia mencarimu, tapi engkau sengaja sembunyi di sini dengan hidup tenang, dengan demikian barulah engkau merasa puas memangnya, dengan begitu baru setimpal dengan dosanya, ujar si nenek Dia sudah menikahi aku, kenapa dia menggoda perempuan lain pula? Siapa yang bilang dia menggoda perempuan lain? Tanya Leng Houtiong Orang cuma memandang dan memuji putrimu, lalu putke juga memandang dan memuji orang, ini kan lumrah Kenapa dianggap berdosa seorang laki-laki kalau sudah beristri, jika dia memandang, mengincar perempuan lain lagi, hal ini dilarang keras, kata si nenek Leng Houtiong merasa nenek ini benar-benar terlalu aneh, masakah orang pandang memandang saja menimbulkan rasa cemburunya yang begini hebat Segera ia berdebat, dan kau sendiri sudah menjadi istri orang, mengapa kau pandang laki-laki juga nenek itu menjadi gusar, sahutnya, bilakah aku memandang laki-laki? Ngacobelo bukankah sekarang juga engkau sedang memandang diriku? Memangnya aku bukan laki-laki tulen kata Leng Houtiong Padahal putke hanya memandang orang beberapa kejap saja, sebaliknya engkau malah sudah menjambak rambutku, sudah meraba kepalaku, ini berarti telah melanggar larangan suci itu Untung engkau hanya menyentuh kulit kepalaku saja, tidak meraba wajahku, kalau tidak, pasti engkau akan dihukum berat oleh Seng Buddha Koan Im Ia pikir nenek ini jarang bergaul dengan umum, tentu pengetahuannya kurang-kurang, maka perlu digertak supaya dia tidak sembarangan menganiaya diriku, apalagi kalau dia benar-benar memotong barangku yang tidak bisa dicari gantinya ini Tapi lantas terdengar nenek itu menjawab, Hektometer, untuk memotong kepalamu juga aku tidak perlu menyentuh badanmu, kalau mau memotong kepalaku, boleh silakan saja lekas sahut Leng Houtiong Hektometer, ingin kebunuhmu, tidak boleh secepat begini, ujar si nenek Sekarang ada dua jalan bagimu, kau boleh pilih sesukamu Pertama, kau harus lekas mengawini gelin sebagai istrimu, jangan bikin dia hidup merana dan akhirnya mati sengsara Sebaliknya kalau kau tetap berlagak tak mau menurut, segera aku kebiri dirimu, biar kau berubah menjadi siluman yang serba konyol, lelaki bukan, perempuan tidak alias banci Nah, jika kau tidak mengawini gelin, maka kau takkan mampu kawin dengan perempuan busuk lain yang tidak tahu malu Gelin memang benar seorang nona baik, tapi di dunia ini selain dia masakah semua nona adalah perempuan busuk yang tidak tahu malu jawab Leng Houtiong Kukira begitulah, andaikan baik juga terbatas, kata si nenek, nah, kau mau terima syaraku atau tidak Lekas katakan sudah belasan tahun si nenek pura-pura tuli dan berlagak bisu, sudah setian lama tidak pernah bicara sehingga lidahnya sudah rada kaku Kini setelah bicara sebentar barulah ucapannya mulai lancar kembali Begitulah Leng Houtiong lantas menjawab, Gilin Sumuai adalah teman baikku, jika dia tahu engkau memperlakukan aku kira begini tentu dia akan marah Asal kau menikahi dia sebagai istri, dia tentu akan girang dan segala kemarahan tentu pula akan lenyap, kata si nenek Dia adalah orang beragama yang saleh, sudah bersumpah takkan menikah, bila sampai pikirannya menyeleweng tentu akan dimarahi Seng Buddha Bila kau menjadi Hwasio, tentu tidak cuma dia sendiri saja yang akan dimarahi Seng Buddha Aku telah mencukur rambutmu, memangnya kau kira tiada gunanya Leng Houtiong terbahak-bahak saking gelinya Katanya, oh, kiranya yang kau mencukur rambutku adalah ingin aku menjadi Hwasio, lalu mengawini si Nikoh cilik Lakimu dulu berbuat begitu, jadi sekarang kau pun minta aku menciplak caranya itu Apakah ini tidak melanggar hak cipta lakimu ya? Begitulah maksudku, melanggar hak cipta orang atau tidak adalah tanggung jawabku, sahut si nenek Tapi di dunia ini teramat banyak orang yang berkepala gundul Kepala gundul tidak berarti pasti Hwasio, bukan soal ini gampang saja Akanku selomot kepalamu dengan api dupa sehingga terdapat sembilan bekas selomotan api Kepala gundul memang tidak selalu adalah Hwasio, tapi kepala gundul ditambah dengan bekas selomotan api dupa adalah tanda pengenal kaum Hwasio Bukan habis berkata segera si nenek hendak mulai bekerja Eh, nanti dulu, sebentar lagi, lekas-lekas Leng Hwasio menjaga Suruh orang menjadi Hwasio harus secara sekarlah, masa ada care paksa begini hanya ada dua pilihan Menjadi Hwasio atau menjadi Taikam, orang kebiri, dayang istana raja, kata nenek Leng Hau Tiong menjadi khawatir, kelakuan nenek ini angin-anginan, segala apa mungkin diperbuatnya, paling perlu sekarang harus cari akal untuk mengulur waktu Maka ia lantas menjawab, bila aku dijadikan Taikam, jangan-jangan pada suatu saat mendadak pikiranku berubah dan kepingin mengawini geling semua air Lalu bagaimana? Kan bisa runyam? Hidup kami berdua bukankah akan tersiksa orang persilatan seperti kita ini harus belak-belakan terhadap sesuatu Bicara tegas, berbuat cepat, mana boleh ragu-ragu dan mentla-mentla Mau jadi Taikam ya jadi Taikam dan ingin jadi Hwasio ya jadi Hwasio, seorang laki-laki sejati kenapa harus pelimpelan seperti kau Tapi kalau jadi Taikam tak dapat dikatakan lagi sebagai laki-laki sejati, ujar Leng Hau Tiong dengan tertawa Persetan Oma Si Nenek Kita sedang bicara urusan penting, bukan lagi bergurau, tahu Leng Hau Tiong menyengir Pikirnya, gilin sumo air cantik molek, cintanya juga mendalam terhadapku, bila dia jadi istriku adalah suatu kebahagiaan bagiku Tapi hatiku sudah lama terisi oleh ingin, mana boleh aku mengingkari dia? Nenek gila ini memaksa aku secara kasar, seorang jantan biarpun mati juga pantang menyerah Karena pikiran demikian segera ia menjawab, nenek, coba kau jawab dulu pertanyaanku Seorang laki-laki yang tidak berperasaan, tidak beriman, suka main perempuan, orang begini baik tidak masakah perlu tanya lagi? Orang demikian sudah tentu lebih kotor daripada babi dan anjing, percuma saja menjadi manusia, jawab si nenek Nah, itu dia, kata Leng Hau Tiong Gilin sumo air adalah nona cantik, sangat baik pula padaku, kenapa aku tidak ingin memperistrikan dia? Soalnya sudah lama aku mempunyai ikatan jodoh dengan seorang nona lain Nona ini telah menanam Budi Maha Besar atas diriku, seumpama diriku kau cencang hingga hancur luluh juga tidak mungkin aku mengingkari dia Sebab kalau aku mengingkari dia, bukankah aku akan berubah menjadi manusia tak berperasaan nomor satu di dunia ini, orang yang paling doyan perempuan? Bukankah gelar nomor satu yang diperoleh Put Ketaisu itu akan kurebut nona yang kau maksudkan itu tentunya Y.I.M. Toa Siocia dari Mokau Yaitu nona yang pernah menolong waktu kau dikepung anggota Mokau dahulu itu, betul bukan tanya si nenek? Benar, memang dia adanya, engkau sendiri pun sudah melihatnya, kata Leng Hau Tiong Gampang urusannya jika begitu, ujar si nenek Akanku suruh nona Y.I.M. itu membuang dirimu, anggap saja dia yang mengingkarimu dan bukan kau yang mengingkari dia Dia pasti takkan mengingkari diriku, dia sudah sudi menyelamatkan aku tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri Maka aku pun bersedia berkorban baginya Aku pasti takkan mengingkari dia dan dia pun pasti takkan mengkhianati aku Kalau urusan sudah mendesak, ku kira ia pun tak bisa berbuat apa-apa, ujar si nenek lagi Di pavilion Hingsan sana banyak sekali laki-laki busuk Boleh dicari salah seorang untuk menjadi suaminya Ngaco belo damprat Leng Hau Tiong dengan gusar Apakah kau sangka aku tak bisa melaksanakan hal itu? tanya si nenek Segera ia melangkah keluar, terdengar pintu kamar sebelah dibuka Lalu si nenek kembali lagi dengan membawa seorang anak perempuan dengan kaki tangan terikat telikung Siapa lagi kalau bukan Ing-ing Keruan Leng Hau Tiong terkejut, sama sekali tak terduga olehnya bahwa Ing-ing juga jatuh dalam cengkeraman si nenek Tapi ia pun merasa lega ketika melihat keadaan Ing-ing baik-baik saja tanpa terluka apa-apa Kau pun berada di sini, Ing-ing serunya Ya, aku sudah mendengar seluruh percakapan kalian Sahut Ing-ing dengan tersenyum Engkau menyatakan takkan mengingkari diriku Sungguh aku sangat senang Di hadapan ku tak boleh omong hal-hal yang tidak tahu malu begitu Bentak si nenek Nona cilik, katakan saja terus terang Kau inginkan huweso atau jadi Muka ing-ing menjadi merah Jawabnya, huh, omonganmu ini benar-benar tidak tahu malu Ya, aku sudah memikirkan secara cermat Ku percaya bocah Leng Hau Tiong ini sukar meninggalkanmu untuk disuruh mengawini gilin Kata si nenek Bagus Sejak kau mulai buka mulut, hanya ucapan inilah yang paling baik Sorak Leng Hau Tiong Baiklah, biar aku pun berbuat sesuatu yang lebih baik lagi Kata si nenek Aku mau mengalah sedikit Tapi bikin enak bocah Leng Hau Tiong ini Biarlah dia mengawini kalian berdua sekaligus Jadi cuma ada dua kemungkinan Dia boleh jadi huweso saja dan punya dua istri atau menjadi taikam tanpa istri Hanya saja sesudah kalian menikah, kau tidak boleh menyakiti anak perempuanku Kalian dua istri sama-sama dirajat, tiada istri pertama atau istri kedua Namun gilin boleh memanggil cici padamu mengingat usiamu memang lebih tua beberapa tahun Tapi aku, baru saja Leng Hau Tiong hendak bicara Tahu-tau si nenek sudah menutup hiatu yang membuatnya menjadi bisu Menyusul si nenek menekan hiatu ing-ing, lalu berkata Sekali aku sudah ambil keputusan, maka kalian tiada hak bicara lagi Hektomekar, masakah kau tidak senang, sekaligus mendapat dua istri yang cantik mulai? Coba, bangsat gundul putke itu sungguh tidak becus Anak perempuannya sakit rindu, tapi dia cuma gelisah dan kebuakan saja tanpa berdaya Sebaliknya aku cuma turun tangan sedikit saja segala urusan lantas beres Habis berkata, segera ia melangkah pergi pula Leng Hau Tiong dan ing-ing hanya saling pandang dengan menyengir saja Bicara tidak dapat, hendak memberi isyarat juga tak bisa bergerak Sementara itu Seng Surya baru saja menongol di ufuk timur Sinarnya yang terang memancar masuk melalui jendela Leng Hau Tiong menatap wajah ing-ing yang cantik menggiurkan itu Dilihatnya sinar metusi nona sedang menatap pisau cukur yang terlempar di lantai Serta botol obat dan kain pembalut yang tertaruh di atas bangku Air mukanya berseri-seri, jelas menandakan nona itu sedang menertawai Leng Hau Tiong yang hampir-hampir saja dikebiri Tapi segera sorot metusi nona beralih dan menunduk kepala dengan wajah bersemu merah Agaknya ia merasa malu karena urusan begitu tidak pantas diucapkan, bahkan juga tidak pantas dipikirkan Melihat wajah sinona yang kikuk malu itu, tanpa terasa hati Leng Hau Tiong berguncang, terbayang olehnya Coba kalau saat ini tubuhnya dapat bebas bergerak, sebaliknya dia tak bisa berkutik Sungguh aku ingin mendekatinya, memeluk dan menciumnya Betapapun dia akan merasa malu toh tak bisa mengelak Dilihatnya sinar metusi ing-ing perlahan menggeser ke arahnya Ketika sinar metusi kedua orang kebentroh, cepat ing-ing berpaling Pipi yang bersemu merah tadi sebenarnya sudah hilang tapi sekarang mendadak timbul lagi Cintaku terhadap ing-ing adalah suci dan teguh, selama nyatakan berubah, pikir Leng Hau Tiong Tapi kalau nenek bila itu memaksa aku menikahi Gilin, demi mencari selamat Terpaksa aku menurut untuk sementara, bila dia sudah melepaskan Hiacu dan aku sudah pegang senjata Maka aku takkan gentar lagi padanya Betapapun hebat kepandayan nenek jahat ini kalau dibandingkan Chow Leng Tan, Y.I.M. Kau Chu Dan lain-lain tentu masih selisih jauh Lebih-lebih dalam hal ilmu pedang, tentu tak mampu menandingi aku Dia unggul dalam hal kegesitan pergi datang tanpa suara dan melakukan sergapan mendadak Tapi kalau berkelahi sungguh-sungguh, ku yakin ing-ing akan dapat mengalahkan dia Bahkan Put Kei Hwesho juga lebih kuat daripada dia Ia termenung-menung sendiri, sekilas dilihatnya ing-ing juga sedang memandangnya lagi Cuma sekarang si nona tidak merasa malu-malu lagi, agaknya sudah tidak memikirkan hal taikam segala Sorot metusi nona dari wajah Leng Houtiong beralih ke atas dengan tersenyum simpul Terang ing-ing sedang menertawai kepalanya yang gundul itu Jadi tidak berpikir soal taikam, tapi sekarang menertawakan Hwesho Leng Houtiong sendiri ingin tertawa, cuma mulutnya saja entah mengap dan tak dapat mengeluarkan suara Dilihatnya ingin tambah senang tertawanya, tiba-tiba biji metusi nona tampak mengerling aneh Memperlihatkan air muka yang nakal, berwajah mengejek lalu memicinkan sebelah matanya menyusul memicink sekali lagi Sudah tentu Leng Houtiong tidak tahu apa maksud si nona itu Dilihatnya si nona kembali mengece lagi dua kali Mau tak mau terpikir olehnya Dia mengedip dua kali, apa artinya? Ah taulah aku, tentu dia sedang mengejek aku yang dipaksa mengawini dua istri Segera ia pun balas main metu dengan memicinkan metu kiri satu kali sambil memperlihatkan sikap yang serius Maksudnya hendak mengatakan Aku cuma kawin denganmu seorang saja, pasti tidak akan ambil istri kedua Tapi ingin tampak mengerling kepala perlahan sambil metu kiri mengedip satu kali Ia bermaksud menggeleng kepala sedikit keras untuk menunjukkan tekadnya Cuma seluruh tubuh tertutup terlalu banyak, sukar mengeluarkan tenaga, terpaksa memperlihatkan sikap dan air muka yang sungguh-sungguh dan setulusnya Ingin kelihatan mengangguk perlahan, sorot matanya beralih pula ke tempat pisau cukur, lalu perlahan menggeleng lagi Mungkin maksudnya hendak mengatakan, aku tahu tekadmu, tapi harus ingat, jangan-jangan kau akan dikebiri oleh pisau cukur itu Lengho Utiong tidak memberi reaksi lagi, ia cuma menatap tajam kepada si Nona Sinar metu ingin kemudian juga menggeser dan saling pandang dengan dia Jarak kedua muda-mudi itu ada 2-3 meter jauhnya Namun dari pandangan 4 metu itu, tiba-tiba pikiran satu sama lain seakan-akan terbaca masing-masing Mereka merasa berbicara atau tidak adalah sama saja, yang penting kedua pihak sama-sama memahami perasaan masing-masing Maka mereka tiada sanksi sedikit pun, bukan saja mereka tidak pikirkan lagi apakah gilim harus dikawin atau tidak Bahkan juga tidak penting bagi mereka apakah akan menjadi hoso atau jadi taikam Malahan baik hidup atau mati bagi mereka berdua juga tidak menjadi soal, yang pasti mereka berdua sudah bersatu hati, satu perasaan Hal ini sudah puas bagi mereka, saat yang mereka hadapi ini dirasakan seperti sudah kekal, abadi Sekalipun langit runtuh dan bumi ambruk juga takkan merampas saat bahagia demikian ini Begitulah kedua orang saling pandang dengan penuh rasa mesra, entah sudah lewat berapa lama lagi tiba-tiba terdengar suara tangga loteng berbunyi Ada orang naik lagi ke atas loteng barulah rasa mesra Kedua orang yang tak terperikan itu mulai buyar dan mendusin dari alam bahagia yang tak terbatas itu Terdengar suara seorang perempuan muda sedang berkata Nenek Bisu, untuk apa kau bawa aku ke sini terang itulah suara gilim Lalu terdengar dua orang memasuki kamar sebelah dan duduk Lalu si nenek berkata dengan perlahan Jangan lagi kau memanggil aku nenek Bisu, aku sama sekali tidak Bisu Hah, jadi, jadi, engkau tidak, tidak Bisu Engkau sudah sembuh seru gilim dengan terkejut Memangnya aku bukan orang Bisu, sahut si nenek Jika begitu kau pun, kau pun tidak tuli, kau, kau dapat mendengar Mendengar ucapan ku gilim menegas pula, nadanya memperlihatkan rasa kejut dan heran tak terhingga Kenapa kau takut, nak kata si nenek Jika aku dapat mendengar ucapan bukan lebih baik untuk pertama kalinya Lengho Utiong mendengar nada ucapan si nenek itu penuh mengandung rasa kasih sayang Hal ini menandakan hati orang tua itu bukanlah batu Nyatanya di depan putri kandung sendiri akhirnya mengalir juga perasaan kasih sayang seorang ibu Namun gilim merupanya masih sangat terperanjat Dengan suara rada gemetar ia menjawab Ti, tidak, aku, aku akan pergi saja nanti dulu Duduklah sebentar lagi, kata si nenek Aku ingin bicara sesuatu hal penting padamu Tidak, aku, aku tidak mau dengar Jawab gilim Engkau, engkau telah menipu aku Selama ini ku sangka engkau tak dapat mendengar Maka, maka aku bicara macam-macam padamu Ternyata, ternyata engkau menipu aku Suaranya parau dan terputus-putus Tampaknya hampir menangis Perlahan si nenek menepuk bahu gilim Katanya dengan suara halus Anak baik, anak manis Jangan khawatir, aku tidak sengaja menipumu Aku hanya khawatir kau jatuh sakit menahan perasaanmu Maka membiarkan kau bicara agar hatimu lebih lapang Selama aku berada di hingsan sini Selalu menyamar sebagai orang bisu dan tuli Hal ini tidak diketahui oleh siapapun Maka bukan maksudku menipumu saja Gilim menangis dengan terseduh-seduh Dengan suara halus kembali si nenek berkata Aku hendak bicara sesuatu urusan bagus padamu Setelah mendengar tentu kau akan girang Apakah urusan ayahku? Tanya gilim Tentang ayahmu Huh, peduli dia akan mampus atau hidup Jengek si nenek Yang akan ku bicarakan adalah urusan lenghou to'a komu Tidak engkau yang Jangan singgung-singgung dia lagi Aku, aku takkan menyinggung dia lagi untuk selanjutnya Kata gilim dengan suara terputus-putus Sudahlah, aku akan pulang untuk sembah yang Jangan, tunggu dulu Dengarkan urayanku Kata si nenek Lenghou to'a komu bilang padaku bahwa sesungguhnya dalam hati dia sangat menyukaimu Jauh lebih suka padamu daripada Y.I.M. Syochia dari Mokau Boleh dikata berpuluh kali lipat lebih suka padamu daripada terhadap nona Mokau itu Lenghou to'a memandang sekejap pada ing-ing Dalam hati ia memaki Perempuan tua bangka Pembohong paling besar di dunia ini Dalam pada itu terdengar Gilim sedang menghela nafas lalu berkata Engkau tidak perlu dusa padaku Ketika mula-mula aku kenal dia Lenghou to'a ko hanya menyukai dia punya siow sumuai seorang Kemudian sesudah siow sumuainya meninggalkan dia dan kawin dengan orang lain Lalu dia melulu menyukai Y.I.M. Syochia saja Cintanya juga kelewat-lewat Dalam lubuk hatinya juga melulu Y.I.M. Syochia saja seorang Kembali sinar metelenghou tiong kontak dengan sinar metelenging Dalam hati kedua orang sama-sama merasakan nikmat dan bahagia sekali Terdengar si nenek lagi berkata Sebenarnya diam-diam dia sangat menyukaimu Hanya saja kau adalah seorang kat kehlang Dia adalah ketua Hingsan Pei pula Maka dia tidak dapat mengutarakan isi hatinya Tapi kini dia sudah mengambil keputusan Sudah menggantungkan cita-cita Sudah bertekad akan mengawinimu Sebab itulah dia sudah cukur rambut dulu dan menjadi hwasyo Hah kembali gilim menjerit kaget Tidak, tidak bisa jadi Tidak, tidak boleh jadi Harapkah suruh, suruh dia jangan menjadi hwasyo Sudah terlambat, sahut si nenek dengan gegetun Kini dia sudah menjadi hwasyo Katanya betapapun dia harus memperistrikan kau Kalau gagal, dia akan bunuh diri atau akan menjadi taikam saja Menjadi taikam gilim menegas Apa taikam itu nenek itu menjadi sulit juga untuk menerangkan arti taikam Ia hanya mendengus, lalu berkata Taikam adalah dayang yang melayani kaisar dan keluarganya Kaum hamba yang tidak terhormat Tapi lengho utuh aku adalah orang yang tinggi hati Orang yang suka kebebasan Mana dia sudi menjadi pelayan kaisar segala ujar gilim Ku kira menjadi kaisar sekalipun dia tidak mau Jangankan lagi melayani seng kaisar Maka pasti dia tidak mungkin menjadi taikam Menjadi taikam juga tidak sungguh-sungguh harus melayani kaisar segala Itu cuma perumpamaan saja, kata si nenek Orang yang sudah menjadi taikam selama hidupnya tak bisa punya anak lagi Ah, masakah begitu? Aku tidak percaya, kata gilim Kelak bila lengho utuh aku kawin dengan Yiemto Asyokia Dengan sendirinya mereka akan punya beberapa anak yang mungil Mereka berdua sama-sama cakap Putra-putri mereka tentu juga bagus dan menyenangkan Lengho utiong coba melirik ing-ing Dilihatnya kedua belah pipi si nona bersemu merah Di antara rasa malunya terlihat rasa senang yang tak terhingga Dalam pada itu agaknya si nenek menjadi gusar Katanya dengan suara keras Sekaliku katakan dia tak bisa punya anak Maka pasti dia takkan punya anak Jangankan anak, beristri juga tidak dapat Dia sudah bersumpah berat Mau tak mau dia harus mengawini dirimu Tapi aku tahu dalam hatinya cuma terisi oleh Yiem Sochia seorang Kata gilim Dia sudah mengawini Yiem Sochia dan juga mengawini mu Paham tidak kata si nenek Jadi seluruhnya dia punya dua istri Lelaki di dunia ini banyak yang punya tiga istri dan beberapa gundik Jangankan cuma dua istri saja Ah, tidak, tidak bisa Kata gilim Dalam hati seseorang kalau sudah mencintai siapa Maka yang dia pikirkan juga cuma orang itu melulu Pagi dipikir malam terkenang Waktu makan terkenang Tatkala tidur juga terkenang Mana bisa dia memikirkan lagi orang kedua Seperti halnya ayah Sejak ibu meninggalkan dia Maka beliau telah menjelajahi segenap pelosok dunia ini Untuk mencari ibu Di dunia ini masih banyak wanita lain Kalau seorang boleh punya dua istri Mengapa ayah tidak kawin lagi dengan perempuan lain Seketika nenek itu terdiam Agaknya kata-kata gilim itu dirasakan ada benarnya juga Dia menghela nafas Lalu berkata Semula ayahmu berbuat salah Mungkin kemudian dia Dia merasa menyesal Sudahlah, aku akan pulang saja Kata gilim Nenek, bila engkau bicara pada orang lain Tentang lengho utuh aku ingin mengawini aku segala Bisa jadi aku tidak Tidak mau hidup lagi Apa sebabnya? Dia memang ingin mengawinimu Masakah kau tidak suka malah tanya si nenek? Tidak Tidak jawab gilim Hatiku senantiasa memikirkan dia Aku selalu berdoa agar dia diberkati hidup bahagia dan gembira Semoga dia bebas dari kesukaran dan lepas dari bencana Biar terkabul cita-citanya menjadi suami istri dengan Y.I.M. To Asyotia Mungkin engkau tidak paham hatiku Nenek, yang kuharapkan asalkan hati lengho utuh aku merasa senang Mereka bahagia Maka aku pun akan merasa senang dan bahagia Jika dia tidak berhasil mengawinimu Maka dia pasti takkan senang dan tidak bahagia Menjadi manusia mungkin juga tiada artinya Ujar si nenek A.I. Semuanya memang salahku Kukira engkau tidak dapat mendengar Maka banyak ku ceritakan hal-hal mengenai lengho utuh aku Kata gilim Dia adalah pahlawan besar pada zaman kini Seorang kesatria pujaan Sebaliknya aku cuma seorang nikoh cilik yang tak berarti Dia pernah bilang padaku bahwa setiap kali ketemu nikoh Bila judi pasti kalah Melihat aku saja membuatnya sial Mana bisa dia mengawini aku malah Aku sudah pasrahkan diriku ke dalam agama Buddha Aku harus menghilangkan segala pikiran keduniawian Aku tak dapat memikirkan hal-hal begitu lagi Nenek, selanjutnya engkau jangan menyinggung-nyinggung lagi Seterusnya aku pun takkan Takkan menemuimu pula Agaknya si nenek menjadi kelabakan Katanya kau budak cilik ini memang aneh dan membingungkan Lengho Tiong sudah menjadi hwasyo demi dirimu Dia sudah menyatakan harus mengawinimu Bila Buddha marah biarlah dia yang dimarahi Gilim menghela nafas Sahutnya, apakah mungkin dia punya jalan pikiran seperti ayahku? Tentu tidak Ibuku cantik dan cerdik Perangainya halus orangnya ramah Boleh dikata wanita yang paling baik di dunia ini Ayahku menjadi hwasyo demi ibuku adalah pantas Tapi aku, aku sedikit pun tak bisa memadai diri ibuku Diam-diam Lengho Tiong tertawa geli Pikirnya, ibumu cantik cerdik Rasanya kurang tepat Perangainya halus Lebih-lebih tidak sesuai Dibandingkan dirimu Harus dikatakan sedikit pun ibumu tak bisa memadaiimu Dalam pada itu terdengar si nenek lagi bertanya Dari mana kau dapat tahu tentu saja tahu Sahut Gilim Setiap kali ayah bertemu dengan aku Beliau selalu bercerita tentang kebaikan ibu Tentang budi pekerti ibu yang halus Selamanya ibu tidak pernah marah dan memaki orang Selama hidup ibu tak pernah menyakiti orang Bahkan seekor semut pun tak pernah terinjak olehnya Katanya biarpun seluruh wanita baik di dunia ini Bergabung menjadi satu juga tak bisa membandingi ibuku seorang B, betulkah dia berkata demikian? Ah, mungkin, mungkin pura-pura saja Kata si nenek dengan suara rada gemetar Suatu tanda perasaannya rada terguncang Sudah tentu betul, sahut Gilim Aku adalah anak perempuannya Masakah ayah mendusai diriku Seketika suasana dilengkui Kau itu menjadi sunyi senyap Agaknya nenek itu tenggelam dalam lamunannya Nenek, aku akan pulang Kata Gilim kemudian Selanjutnya aku takkan menemui lengho uto aku lagi Hanya setiap hari aku berdoa Semoga Dewi Koan In suka memberkai dia Lalu terdengar suara tindakan perlahan turun ke bawah Agak lama berselang barulah si nenek Seperti tersadar dari impian Terdengar ia bergumam perlahan Masakah dia mengatakan aku adalah wanita paling baik di dunia ini Dia telah menjelajahi segenap pelosok dunia ini untuk mencari aku Jika begitu, dia bukan lagi manusia yang tak berperasaan Bukan orang yang doyan perempuan sekonyong-konyong Ia berseru keras-keras, Gilim, Gilim Di mana kau namun Gilim sudah pergi jauh Nenek itu berteriak lagi beberapa kali dan tidak mendapat jawaban Segera ia berlari-lari ke bawah loteng Dia lari dengan tergesa-gesa dan cepat Tapi suara tindakannya tetap perlahan sekali Hampir-hampir tak terdengar Suatu tanda ginkangnya memang luar biasa Lengho Tiong saling pandang dengan ingin Seketika macam-macam pikiran berkecambuk dalam benak mereka Sinar seng surya memancar tiba melalui jendela Pisau cukur yang tajam itu berkelip-kelip kemiluan Diam-diam Lengho Tiong merasa bersyukur bahwa bencana yang mengancamnya tadi ternyata telah terhindar secara begitu saja Terima kasih telah menonton!